Tiga kendaraan pengangkut sembako, telur dan batu bara terlibat kecelakaan beruntun di jalan lingkar barat kota Jambi, Nilur. Beruntung, sopir dan penumpang ketiga kendaraan tersebut tidak ada mengalami luko serius. Nah, mudah-mudahan korban yang luko-luko cepat sembuh lah nih. Yang ada informasinya, kita pantau di pantauan. Bang Jek! Kecelakaan beruntun yang melibatkan tronton pengangkut sembako, tronton pengangkut telur, dan truk pengangkut batu bara terjadi di jalan lingkar barat 2 bagan petai kecamatan Alambara Jokota Jambi pada Senin 27 Juni 2022 dini hari. Sutejo, salah satu warga, mengatakan kecelakaan beruntun bermula ketika truk kontainer pengangkut sembako yang melaju dari arah Pal 10 menuju Simpang Rimbo, hilang kendali sehingga menabrak kontainer pembawa telur yang datang dari arah Simpang Rimbo. Selain menabrak truk kontainer telur, truk sembako juga menabrak truk batu bara yang datang dari Simpang Rimbo menuju Pal 10, sehingga batu bara yang dibawa sempat tercecer di sekitar truk kontainer sembako. Sutejo menambahkan, sopir truk pengangkut sembako diduga mengantuk sehingga terjadi kecelakaan. Akibat kecelakaan ini, tiga kendaraan yang terlibat kecelakaan ini mengalami kerusakan parah. Kecelakaan ini juga membuat lalu lintas di jalan lingkar barat mengalami kemacetan parah hingga 4 km, karena mobil pengangkut sembako masih berada di tengah jalan. Dimas Anjaya, Jek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!